dalam masalah zakat pitrah. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa zakat pitrah itu harus kutul balad, makanan pokok suatu negeri. Kalau kita beras, maka zakat pitrah itu harus beras. Beras dalam pendapat Imam Ash-Shafi'i itu memang beratnya 2,5 kg yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan bulan syawal, walaupun hanya sebentar. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah bahwa zakat pitrah itu tidak wajib dengan kutul balad, tetapi boleh dikeluarkan nilainya. Namun nilainya menurut Imam Abu Hanifah itu adalah 3,8 kg makanan pokok. Di mana talfiknya ketika kita kemudian mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan membayar zakat pitrah berupa nilai. Namun takaran yang kita gunakan bukan takaran Imam Abu Hanifah, tapi kita menggunakan takaran Imam Ash-Shafi'i atau pendapat mayoritas para ulama yang 2,5 kg. Ini praktek yang terjadi. Jadi ketika di Indonesia kita membayar zakat pitrah, itu kalau kita bayar beras, kalau kita bayar dengan rupiah atau dengan nilai nominal, kita mengeluarkan 2,5 kg. Kurang lebih mungkin antara 30.000 sampai 40.000. Nah ini ada talfik di sana. Jadi talfiknya kita mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, bolehnya membayar zakat pitrah dengan nilai uang atau nominal, namun takarannya kita mengambil pendapat juhur ulama yang 2,5 kg. Kan harusnya, harus mandiri ya, kalau kita pakai pendapat Imam Abu Hanifah, boleh membayar nilai, maka harus diberat angka 3,8 kg. Nah ini ada talfik gitu ya. Terima kasih.